Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya HRC Channel untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tip untuk mengatasi STB B760H yang error atau bootload atau tidak tampil di layar pada saat STB dihubungkan di TV atau monitor error semacam ini bisa terjadi karena gagal flash atau bootloadernya rusak ya teman-teman dan untuk mengatasinya saya akan kembalikan ke firmware orinya untuk STB B760H oke teman-teman sebelum saya lanjutkan bagi yang baru menemukan channel ini mohon beri dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share next kita akan mulai flash STB nya kita jalankan SP Flash Tool nya dan untuk settingan di SP Flash Tool nya sebagai berikut kita klik di scatter loading file lalu pilih penyimpanan file firmware di laptop atau PC lalu pilih Android scatter nya dan klik open di bagian download only kita ubah menjadi format hole plus download dan nanti datanya akan terhapus semua ya teman-teman kemudian kita klik download kita beralih ke STB nya yang pertama kita tancapkan USB mail to mail ke laptop atau PC dan disini STB dalam keadaan off lalu tancapkan USB mail to mail yang ujungnya sudah terhubung dengan laptop atau PC tadi ke port USB 1 di STB nanti apabila berhasil tampilannya seperti ini STB otomatis akan ter-flash ini proses flashing sedang berjalan dan memerlukan waktu lumayan lama kita tunggu sampai selesai ya teman-teman Terima kasih telah menonton! dan apabila ada keluar tampilan download ok berarti proses flashing sudah selesai dan kita cabut kabel USB mail to mail dan kita tutup aplikasi SP flash tool nya selanjutnya kita akan coba hubungkan STB nya dengan TV atau monitor dan bila sudah terhubung tampilannya seperti ini dan STB nya sudah normal kembali ya teman-teman seperti STB yang masih belum di flash dan di root dan ini merupakan firmware ORI dari STB B760H dan STB sudah siap untuk di flash dan di root dengan menggunakan firmware yang lainnya ya teman-teman yang sesuai dengan selera masing-masing selamat menikmati 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 wabarakatuh selamat menikmati